Assalamualaikum dulur SG Movie, apa kabarnya? Wiskopi durung lor, kalau belum monggo dibikin kopinya dulu sambil menyimak alur cerita dari film yang bakalan kita bahas sekarang. Tapi sebelum lanjut, ojo lali like dan subscribe yolur, biar aku tambah semangat buat bikin alur film yang lainnya, maturnuhun. Woo Assassins adalah seri televisi internet aksi supernatural Amerika yang dibuat oleh John Worth dan Tony Cranes yang ditayangkan perdana di Netflix pada 8 Agustus 2019. Seri ini dibintangi oleh Ico Wise, Byron Mann, Lewis Ten, Lawrence Kow, Celia Au, Lee Jun Lee, Tommy Flanagan, dan Catherine Winnick. Musim pertama mendapat ulasan positif dengan memuji koreografi laga meskipun ada kritik terhadap alurnya. Nah, bila kalian penasaran, langsung saja kita simak pembahasannya. Namun sebelum lanjut, seperti biasa yolur, subscribe channel ini bila kalian suka dengan alur cerita dari kita, Maturnuhun. Film diawali dengan memperlihatkan tokoh utama yang bernama Kai sedang berkelahi. Kai sendiri diperankan oleh Ico Wise. Dia berperan sebagai koki yang pandai dalam bela diri. Dia diserang ketika sedang berjalan menuju kamar apartemennya. Namun dia tidak gentar. Semua lawannya digulung satu persatu. Di tempat lain, tepatnya di lantai bawah apartemen Kai, ada seorang pria tua juga yang diserang oleh kelompok gangster. Pria tua itu bernama Young. Melihat hal itu, Kai pun langsung datang untuk membantunya. Sin pun berganti menceritakan beberapa hari sebelumnya. Ketika Kai sedang memasak, ada seorang pria yang mendatanginya. Dia bernama Sin. Dia tertarik dengan Kai dan berniat mengajaknya bekerja sama. Namun Kai menolaknya dengan alasan dia sudah nyaman dengan pekerjaannya yang sekarang. Singkat cerita, bos restoran tersebut datang menghampiri Kai sambil ngamuk-ngamuk lor. Karena Kai menaruh kacang di makanan salah satu pengunjungnya. Namun Kai membantahnya. Dia merasa tidak ada yang memberitahunya tentang hal itu. Oh iya, bos restoran itu bernama Tommy. Lanjut ke cerita, mereka berdua pun langsung keluar menemui pengunjung restoran itu. Namun mereka tidak terima atas hal itu. Mereka ngamuk-ngamuk sambil menodongkan pistol ke arah Kai. Karena Kai tidak terima pelayan di restoran dihajar oleh kelompok mereka. Melihat hal itu, Tommy meminta maaf dan menyuruhnya untuk menurunkan pistolnya. Tommy memberitahu Kai kalau tadi yang dia hadapi adalah salah satu kelompok gangster yang berbahaya di kota itu. Sin pun berganti terlihat seorang wanita cantik yang sedang berjalan menuju restoran tempat Kai bekerja. Wanita itu bernama Jenny. Jenny adalah kakak dari Tommy. Saat masuk ke dalam restoran, Jenny terkejut melihat restoran yang berantakan. Seperti telah terjadi kekacauan. Dan benar saja Jenny melihat Tommy yang sudah babak belur karena dihajar oleh anggota gangster. Di tempat lain, tepatnya di terminal kontainer, terlihat seorang pria tua yang sedang menembak anak buahnya. Karena telah mengacaukan rencananya. Pria itu bernama Six. Dia adalah ketua geng dari salah satu kelompok gangster di kota Pacinan. Dia dikenal sebagai pria kejam dan haus darah. Sementara di kantor polisi di sana ada Frank Fletcher. Dia adalah seorang letnan. Terlihat dia sedang menugaskan anak buahnya untuk memata-matai para kelompok gangster yang ada di kota Pacinan. Salah satunya adalah Christine Galvin. Dia yang akan melaksanakan tugas itu. Saat itu juga Frank mengenalkan wajah beserta nama para ketua gangster kepada anggotanya. Sin pun berganti. Terlihat Kai sedang berjualan makanan di restoran berjalan miliknya. Sebenarnya itu adalah pekerjaan utamanya. Di restoran sebelumnya dia hanya membantu Tommy. Karena Tommy merupakan teman Kai sejak kecil. Di mana pada saat itu Kai sedang bersama Sin. Sin memperingatkan Kai untuk berhati-hati. Karena kelompok gangster sudah mengetahui kalau Kai mempunyai kedekatan dengan Tommy. Singkat cerita saat Kai mau pulang kerja tiba-tiba dia diserang oleh sekelompok orang. Kemudian terjadilah perkelahian. Akhirnya perkelahian itu dimenangkan oleh Kai. Walaupun truk milik Kai jadi berantakan. Setelah Kai berhasil mengalahkan orang yang menyerangnya. Dia pun langsung bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Saat dalam perjalanan tiba-tiba Kai menabrak sesuatu. Saat dia mencoba keluar dari truknya. Dia ditemui oleh seorang wanita yang misterius. Wanita itu bernama Ying. Dia memberikan prakmen kekuatan seratus dewa ke Kai. Ying berkata bahwa Kai yang ditakdirkan untuk membunuh Wu. Saat Kai menerimanya tiba-tiba suasana berganti menjadi gelap gulita. Saat dia terbangun tiba-tiba dia sudah berada di rumah sakit. Ternyata dia tadi mengalami kecelakaan. Singkat cerita Kai merasakan ada hal aneh dalam tubuhnya. Saat bercermin, dia melihat wajahnya berubah-ubah. Di tempat lain saat Sin sedang nongkrong di kafe, dia didetangi oleh Christine. Dia berkata akan selalu memata-matai Sin. Malam harinya, Tommy datang ke tempat Jenny bekerja. Di sana Tommy meminjam uang kepada Jenny untuk memperbaiki restorannya yang telah rusak akibat kerusuhan waktu itu. Keesokan harinya, Kai bertemu dengan Six. Dia mengaku bahwa dialah yang membesarkan Kai dari kecil. Namun Kai merasa dia cuma hidup dengan seorang diri. Sin pun berganti. Diceritakan 15 tahun sebelumnya, di San Francisco, Amerika Serikat terlihat Kai, Jenny, dan Tommy yang masih muda. Kai muda menato tubuhnya. Tak lama kemudian, Sin datang untuk menjemput Kai. Dia kecewa dengan Kai karena dia telah menato tubuhnya. Six menyayangkan hal itu. Dia membandingkan Kai dengan dirinya. Six berprinsip kalau tubuhnya bertato, pasti akan dicap buruk oleh kepolisian. Kemudian Kai diajak ke suatu tempat. Di sana ada seorang pria tua yang sedang menyandra salah satu anggota gangster. Pria tua itu menyuruh Kai menembak tawanan itu. Namun Kai tidak mau. Lalu pistol itu direbut oleh Six. Dan ditembaklah tawanan itu olehnya. Ternyata Six adalah ayah angkat dari Kai. Karena dialah yang membawa Kai ke kota Pacinan sejak kecil. Singkat cerita, rupanya yang menyerang Yong adalah anak buah Six. Dari sini masih menjadi tanda tanya tujuan mereka menyerang Yong untuk apa. Ternyata Six juga mempunyai kekuatan super. Dia bisa mengeluarkan prakmen api dari tangannya. Saat sedang memasak di restoran, Kai menyesali nasibnya. Kenapa dia yang ditakdirkan untuk membunuh Wu? Dia tidak mau menjadi seorang pembunuh. Tiba-tiba asisten Six datang. Dia bernama Zan. Dia ditugaskan untuk menjemput Kai karena Six ingin bertemu dengannya. Sesampainya di tempat Six, sampai saat ini jalan mereka berbeda. Meskipun sudah puluhan tahun hidup bersama, namun sekarang Six menjadi ketua gangster. Sementara Kai hanya seorang koki biasa. Itulah alasannya mengapa anak buah Six menyerang Kai, berharap agar dia bisa bergabung dengan kelompoknya. Tetapi Six menyadari bahwa yang ditemui anak buahnya bukanlah Kai, melainkan pria tua yang berkepala pelontos. Sampai di sini Six belum mengetahui bahwa yang berubah wujud menjadi pria tua pelontos adalah Kai. Six menanyakan siapa pria tua berkepala pelontos itu, namun Kai menolak dan menyembunyikan rahasia itu. Setelah pertemuannya dengan Six, Kai bergegas keluar untuk menemui Sin. Kai meminta bantuan kepada Sin untuk membetulkan kaca truknya yang pecah. Sin pun mengabulkan permintaan Kai, namun dengan satu syarat, yaitu Kai harus mau bekerja sama dengannya. Kemudian Ying datang, seperti biasa kalau Ying datang seketika suasana menjadi berubah. Di sini Ying menjelaskan siapa Wu sebenarnya. Wu adalah pengendali api, air, logam, kayu, dan tanah. Ying menjelaskan kalau Kai harus menguasai pragmen lima unsur itu juga, agar nantinya bisa menghancurkan mereka semua. Ini sudah menjadi takdir Kai, karena dia memiliki hati yang murni. Lalu Ying menguji Kai. Yang pertama, Kai harus tahan api, namun Kai cukup mudah melakukannya. Yang kedua, Kai harus bisa menghancurkan batu besar yang ada di hadapannya. Walau dengan sedikit kesusahan, akhirnya dia bisa menghancurkan batu itu dengan pukulannya. Di tempat lain, Ying yang sedang terbaring di rumah sakit, dia didatangi Six untuk menanyakan siapa pria tua yang menolongnya pada waktu itu. Ying menjawab kalau dia tidak mengenal siapa yang menolongnya, tetapi dia sempat mengatakan kalau dia adalah seorang koki. Sin berganti saat Jenny datang ke tempat Tommy. Dia melihat Tommy yang sedang nge-fly setelah pakai narkoba. Saat dia mencoba membawa Tommy pergi dari tempat itu, tiba-tiba dia diserang oleh sekelompok gangster. Tak disangka ternyata Jenny juga punya kekuatan untuk bertarung. Akhirnya Jenny bisa menghabisi mereka satu persatu. Sementara itu, Kai didatangi Ying lagi. Ying menyuruh Kai untuk membunuh para Wu. Kai ingin menolak takdirnya. Kai merasa bahwa dia bukanlah seorang pembunuh. Saat itu juga Kai mengalami bubur alias halusinasi, namun seperti nyata lur. Di mana terlihat Jenny sedang terancam nyawanya dan Kai ditodong pistol dari belakang. Dalam halusinasinya, Jenny digorok lehernya. Sontak, Kai langsung membunuh dan menghabisi orang tersebut. Kemudian Ying mengatakan bahwa Kai ditakdirkan sebagai pembunuh. Ying hanya bisa berharap kalau Kai bisa menghadapi para Wu yang nantinya ingin menguasai dunia. Singkat cerita, Kai datang ke rumah Christine dengan cara menyelinap. Namun Kai malah ketahuan dan ditodonglah dia oleh pistol Christine. Kai mengatakan ke Christine kalau dia bermimpi nyawa Christine sedang dalam bahaya. Dalam mimpinya, Christine akan dibunuh oleh Six. Mendengar hal itu seketika Christine menganggap itu hanyalah gurawan Kai. Kemudian Christine mencari tahu tentang Six melalui internet. Di sana dia menemukan bahwa Six adalah salah satu ketua gangster yang berbahaya di kota Pacinan ini. Saat Kai mendatangi restoran Tommy, ia melihat suasana di sana. Ternyata suasana di sana sama persis dengan suasana saat dia ditemui oleh Ying. Saat itu Kai sangat yakin kalau suatu saat nanti semua ini akan menjadi nyata. Keesokan harinya, Christine bertemu dengan Fletcher. Fletcher mengatakan akan memutus kontrak dengan Christine dan menggantikannya dengan orang lain. Karena dia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Namun Christine berjanji akan menyelesaikan tugasnya dalam satu minggu. Mendengar tekad Christine yang kuat, Fletcher pun memberikan kesempatan sekali lagi. Setelah selesai bertemu dengan Fletcher, Christine menemui Jack di sebuah bar. Jack merupakan pensiunan polisi di kota Pacinan. Christine menyatakan terkait kasus kebakaran yang dulu pernah terjadi. Awalnya Jack menyangkalnya kalau dia tidak tahu menau tentang kejadian itu. Pada akhirnya Jack menceritakan hal itu semuanya. Bahwa kejadian kebakaran itu bukan seperti kebakaran pada umumnya. Seperti ada seorang monster yang membakar tempat itu. Namun di sana ada empat remaja yang diselamatkan oleh monster tersebut. Sin pun berganti. 15 tahun sebelumnya ada empat anak remaja yang sedang memasuki gudang. Mereka adalah Kai, Sin, Jenny, dan Tommy. Sementara di ruangan sebelah ada Six yang sedang mendatangi tempat ketua geng yang ada di kota Pacinan berkumpul. Tanpa basa-basi, Six langsung menghabisi mereka semua dengan kekuatannya. Sementara Kai dan kawan-kawan terkunci di dalam gudang itu. Karena Tommy tidak sengaja menutup pintu yang ada di ruangan itu. Sehingga pintu otomatis terkunci. Sedangkan di luar sana sedang terjadi kebakaran karena ulah Six. Six, mereka semua pun panik. Saat Kai sedang berteriak minta tolong, Six melihat mereka yang sedang terkurung di ruangan itu. Kemudian Six menyelamatkan mereka berempat. Setelah mendengar cerita Jack, lalu Christine memperlihatkan foto Six. Setelah melihat foto Six, tiba-tiba Jack langsung bergegas untuk keluar. Di tempat lain, Six sedang menginstruksikan anak buahnya untuk mencari koki yang berkepala botak di seluruh kota Pacinan. Karena Six mencurigai bahwa dialah yang akan membunuh para Wu pada nantinya. Scene pun berganti. Anak buah Six yang terus mencari koki berkepala botak datang ke restoran Tommy. Di mana di restoran Tommy terdapat koki botak yang bernama Jimmy. Di sana terlihat Zan sedang mencari Jimmy. Namun hal itu diketahui oleh Jenny sehingga terjadilah perkalahian antara dua wanita itu. Sayangnya Jenny dikalahkan oleh Zan dan dibawalah Jimmy ke markas Six. Kemudian Kai datang ke restoran Tommy dan melihat Jenny yang sedang kesakitan dihajar oleh Zan. Jenny mengatakan kepada Kai bahwa Jimmy ditangkap oleh anak buah Six. Setelah Kai mengetahui alasan kenapa koki berkepala botak ditangkapi oleh anak buah Six, kemudian Kai merubah dirinya menjadi pria berkepala botak dan menyerahkan dirinya ke anak buah Six. Kai ingin agar tidak ada lagi koki yang berkepala botak ditangkap lagi oleh anak buah Six. Di markas Six, seluruh koki berkepala botak dicek satu persatu. Ketika itu Kai berkata, lepaskan dia. Akhirnya Six melepaskan semua tawanan itu, hingga tersisa cuma dirinya dan Kai yang berada di ruangan itu. Dan terjadilah pertarungan seru antara ayah dan anak angkatnya itu. Di luar markas Six terlihat Christine yang sedang bertarung melawan anak buah Six. Christine mengikuti Kai dengan menggunakan GPS-nya yang terhubung dengan Kai. Saat masuk ke dalam gedung, Christine melihat pria berkepala botak sedang bertarung melawan Six. Saat itulah dia melihat bahwa pria berkepala botak itu adalah Kai. Melihat Kai yang kewalahan melawan Six, kemudian dia menembakkan pistolnya ke arah benda yang tepat di atas Six. Sehingga benda itu jatuh mengenai Six. Sementara Kai dibawa pergi ke rumah Christine. Christine menanyakan siapa Kai sebenarnya, lalu Kai menceritakan siapa dirinya. Setelah mendengar penjelasan Kai, Christine mulai mempercayai apa yang dikatakan Kai pada malam saat Kai menyelinap di rumahnya. Di sini Christine juga mengatakan bahwa dirinya adalah seorang mata-mata dari kepolisian. Singkat cerita, Kai datang ke restoran Tommy untuk mengajak Tommy dan Jenny berbicara tentang hal penting kepada mereka. Mereka pun akhirnya berkumpul. Di sana ada Kai, Tommy, Christine, dan Sin. Christine mengatakan di dalam mimpi Kai bahwa nyawa orang yang mempunyai hubungan dengan Kai sedang dalam bahaya. Kai memimpikan bahwa mereka semua dibunuh oleh para Wu. Kai juga mengatakan kepada Tommy agar tidak berhubungan lagi dengan anggota gangster. Kai juga mengatakan bahwa koki yang berkepala botak itu adalah dirinya. Awalnya Jenny dan Tommy tidak percaya dengan hal itu. Kemudian Kai merubah wajahnya menjadi seseorang yang menyeramkan. Sejak saat itulah mereka berdua mulai percaya, lalu mereka mengatur rencana untuk menangkap para Wu. Di tempat lain, Six sedang bertemu dengan Mac. Mac mengejar Six agar geng yang mereka pimpin sekarang bernamai dan bekerjasama untuk menguasai dunia. Namun Six menolaknya dan menyuruh Mac untuk pergi dari kota Pacinan. Tapi Mac masih bersikukuh untuk mengajak kerjasama dengan Six. Hal itu membuat Six mengeluarkan kekuatannya. Dia membakar buku yang ada di hadapannya. Bukannya takut, Mac malah memadamkan api tersebut dan mengembalikan buku itu seperti semula. Ternyata Mac adalah salah satu dari Wu itu. Dia menguasai fragment kayu. Kemudian Mac menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya. Dikisahkan 400 tahun sebelumnya di mana Mac sedang berada di dalam hutan, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang wanita yang berpakaian serba putih. Dia adalah Ying. Saat itu mereka sedang bertarung. Di sini Ying memberikan fragment kepada Mac. Namun Mac tidak percaya dan mereka pun bertarung lagi. Setelah mendengar penjelasan dari Ying, akhirnya dia menerima fragment yang diberikan oleh Ying. Saat malam hari ketika Mac sedang bersama dengan istri dan anaknya, dia menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya. Namun saat itu anak dan istrinya tidak percaya dan menganggap semua itu adalah gurauan belaka. Mac pun terus meyakinkan kepada mereka agar percaya, tetapi malam itu sudah terlambat. Wu Air datang untuk menghabisi mereka dan disinilah anak dan istri Mac terbunuh. Melihat anak dan istrinya dibunuh membuat Mac sangat murka dan mereka pun bertarung. Dan akhirnya Mac dapat mengalahkan Wu Air dengan cara menggorok lehernya menggunakan pisau. Keesokan harinya Mac pergi mencari Wu Kayu. Mac berharap jika dia bisa mendapatkan kekuatan dari Wu Kayu, dia dapat menghidupkan anak dan istrinya kembali. Singkat cerita, Mac berhasil mengalahkan Wu Kayu. Dan membawa fragment ke hadapan mayat anak dan istrinya. Ternyata dugaan Mac salah. Kekuatan fragment kayu tidak dapat digunakan ke orang yang sudah mati. Lalu Mac memutuskan membuang kekuatan fragment seribu biksu dan ia memasukkan fragment kayu ke dalam dirinya. Itulah mengapa Mac masih hidup meskipun ia sudah berusia 400 tahun lebih. Mendengar cerita itu, akhirnya Six bersepakat kerjasama dengan Mac dan mencari Wu lainnya agar dapat menguasai dunia. Di tempat yang lain, Kayu kembali ditemui oleh Ying. Ying menjelaskan bahwa Kayu adalah asasin terakhir. Jika Kayu gagal, maka dunia akan hancur. Saat itu pula, Kayu diperlihatkan dengan patung-patung asasin yang telah gagal melaksanakan tugasnya. Ternyata salah satu dari patung itu adalah patung Ying. Ying merupakan asasin pertama. Ia pun juga gagal melaksanakan tugasnya pada saat itu. Ying sangat berharap kalau Kayu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bisa membunuh para Wu. Kemudian Kayu menemui Yong, yang sudah sembuh dari lukanya. Kayu meminta resep untuk membuat racun, yang mana racun itu akan digunakan Kayu untuk membunuh Six. Singkat cerita, Kayu pun datang ke tempat Six. Di sana Kayu mengatakan kalau dirinya ingin bergabung dengan Six. Kayu memberikan minuman yang berisi racun kepada Six. Namun Six mengetahui tujuan Kayu yang sebenarnya. Kemudian Kayu mengajak bertarung dengan Six sampai mati. Namun Six menolaknya. Dia mengatakan kalau dirinya khawatir dengan Kayu karena Kayu adalah anak angkatnya. Di sini Six menceritakan betapa mengerikannya Mac kepada Kayu, si Wu Kayu yang mempunyai kehidupan abadi. Dia berencana akan mengumpulkan semua Wu yang masih hidup dan akan menguasai seluruh dunia. Lalu Six memutuskan akan membuang Wu api yang ada di dalam dirinya. Mendengar perkataan Six, awalnya Kayu tidak percaya dan mengatakan kalau kita ditakdirkan untuk saling membunuh. Six pun menjelaskan alasan mengapa dia ingin membunuh Wu api yang ada di dalam dirinya. Yang pertama Six menganggap Kayu seperti anak kandungnya sendiri sehingga ia tidak ingin pertumpahan darah terjadi di antara mereka. Yang kedua Six telah melihat ketulusan hati Kayu selama hidupnya. Singkat cerita kemudian teman-teman Kayu berkumpul. Jari-jari mereka digores dengan pisau guna mengumpulkan darah mereka yang nantinya akan dicampur dengan racun hewan yang dibeli oleh Jenny. Saat Six menuju ke tempat pertemuan dengan Kayu, Zan bertanya kepada Six mengapa dia bersedia membuang Wu api pada dirinya. Six pun menjawab percuma saya jelaskan, kamu tidak akan pernah mengerti. Dan akhirnya Six sampai di tempat di mana Six akan dieksekusi. Ketika itu Six duduk di kursi yang disiapkan oleh Tommy. Hal itu disaksikan oleh Zan dan teman-teman Kayu. Dan Kayu sudah bersiap meminumkan ramuan yang dibuatnya dan terjadilah. Saat Tommy ditugaskan untuk menjaga Six, dia meminta Tommy untuk melepaskan borgolnya. Six merayu Tommy jika dia melepaskannya, maka dia akan dijadikan gangster yang akan disegani di seantero kota pacinan. Sayangnya Tommy tidak tergoda oleh rayuan Six. Mendengar itu, Six memaki-maki Tommy. Tommy pun spontan menodongkan pistol ke arah kepala Six. Untung saja Kayu dan teman-temannya datang tepat waktu, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Melihat hal itu, Zan mengatakan kepada Kayu, Sampai kapan akan menjadikan Six seperti ini? Kalau Six mati, kamu juga akan mati. Mendengar perkataan Zan, Kayu bingung harus melakukan apa lagi. Dia berharap Ying akan datang dan akan memberitahu sesuatu. Dan akhirnya Kayu berhasil mengeluarkan Wu Api dari diri Six. Melihat Six yang mulai sadar, Zan mengajak Six untuk pergi dari tempat itu dan akan merawatnya. Namun Six menolaknya dan berkata bahwa cuma Kayu yang bisa melakukannya. Mendengar jawaban itu, Zan langsung bergegas pergi dengan raut wajah yang sinis. Lalu Kayu memasukkan prakmen api itu ke sebuah kota kardus dan akan membawa Six ke suatu tempat. Keesokan harinya, Kayu menemui Christine dan menyuruhnya untuk menyimpan Wu tersebut seaman mungkin. Di tempat lain, Zan datang ke tempat Meg dan mengatakan kalau Six telah bergabung di kelompok Kai. Mereka berencana akan membunuhmu. Scene pun berganti. Terlihat ada dua bule yang sedang berada di sebuah gudang. Mereka bernama Jill dan James. Di sana Jill sedang ditahan oleh James. James adalah seorang yang memiliki kekuatan Wu tanah dan dia berencana akan memindahkan kekuatannya ke tubuh Jill. Jill diculik oleh James saat sedang camping bersama pacarnya. Jill menolak keinginan James yang akan menjadikannya Wu tanah dan James pun melepaskan Jill untuk pergi dari tempat itu. Setelah beberapa langkah, Jill meninggalkan gudang, tiba-tiba Jill berubah menjadi batu. Oh iya, sebelumnya pacar Jill juga sudah diubah menjadi batu oleh James. Hal itu dilakukan James karena mereka berdua tidak mau mematuhi semua perintahnya. Di sebuah kafe, Kai sedang mencari tahu keberadaan Wu tanah melalui internet. Akhirnya Kai menemukan siapa pemilik Wu tanah itu. Setelah mengetahui di mana Wu tanah berada, Kai pergi dengan Six untuk menuju tempat itu. Padahal terlihat Six masih dalam keadaan belum fit sepenuhnya. Saat sedang istirahat di restoran untuk makan, Kai dan Six diserang oleh gangster yang sedang makan di tempat itu juga. Namun mereka berhasil mengalahkan kelompok gangster itu dengan mudah. Walaupun terlihat sesekali Six terjatuh karena kondisi tubuhnya belum sepenuhnya sehat. Setelah mengalahkan gangster, Kai dan Six langsung melanjutkan perjalanannya menuju tempat Wu tanah berada. Tanpa mereka ketahui, ternyata ada sebuah mobil yang mengikuti mereka sejak tadi. Malam pun telah tiba. Mereka berdua pun beristirahat di dalam hutan. Banyak hal yang mereka bincangkan pada malam itu. Kai bertanya kepada Six mengapa dia mau mengangkatnya menjadi anak. Padahal di luar sana masih banyak anak yang sama dengan dirinya. Kemudian Six menjawab dengan menceritakan asal-usul Six yang sebenarnya. Bahwasannya Six juga bernasib sama dengan Kai. Sejak kecil sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya untuk selamanya. Dan disinilah Six mengatakan kepada Kai kalau dirinya sayang dengan Kai. Tak selesai di situ, Kai menanyakan lagi kenapa Six memilih jalan yang salah dan mempunyai kekuatan Wu api. Six pun menceritakan awal mula dirinya menjadi Wu api. 15 tahun sebelumnya saat ia sedang menggali tanah untuk mengubur mayat musuhnya, tiba-tiba dia menemukan pragmen Wu api. Mulai saat itulah Six menjadi ketua gangster yang sangat ditakuti. Pagi harinya saat Six sedang tidur, Kai memutuskan untuk datang ke tempat Wu tanah sendirian. Kai meninggalkan Six sendirian di dalam hutan. Tak disangka, Sin tiba-tiba datang dan menodongkan pistol ke Six. Ternyata yang mengikuti mereka adalah Sin. Sebenarnya Sin masih menyimpan dendam kepada Six saat terjadi tragedi kebakaran gudang pada waktu yang dulu. Terlihat Six pasrah dan tidak melawan. Dia menyuruh Sin untuk segera membunuhnya. Di tempat lain akhirnya Kai sudah sampai ke tempat di mana Wu tanah tinggal. Melihat kedatangan Kai, James sangat terkejut dan langsung lari masuk ke dalam. Kemudian Kai mengejarnya hingga sampailah mereka di ruang bawah tanah. Tanpa basa-basi lagi mereka berdua langsung bertarung. Saat dalam pertarungan Kai hampir terbunuh karena serangan James. Tubuh Kai dibuat mengeras agar tidak bisa bergerak. Untungnya Kai bisa meloloskan diri dan menyerang balik James. Akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Kai. James dibunuh Kai dengan menggunakan pisau. Sin pun berganti. Terlihat Tommy sedang diinterogasi oleh Frank. Terkait tewasnya enam orang di bar. Frank mengatakan di pistol yang ia temukan terdapat sidik jari Tommy. Tommy pun menolak atas tuduhan itu. Dia mengatakan bahwa yang melakukan pembunuhan adalah orang goib. Mendengar alasan itu Frank tidak mempercayainya begitu saja. Mengetahui adiknya yang ditangkap polisi, Jenny datang ke kantor polisi serta membawa pengacaranya. Saat Frank keluar dari ruang interogasi, dia ditemui oleh dua anggota polisi. Di sana mereka mengatakan kalau Christine ingin bertemu dengan Frank. Ternyata Christine ditangkap oleh polisi karena kasus pencurian mobil. Tas dan fragment wu api Christine pun disita oleh polisi. Frank menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Christine. Mengingat dirinya adalah sebuah mata-mata dari kepolisian juga. Saat Christine ingin menjelaskan, tiba-tiba di luar sana telah terjadi kekacauan. Christine pun ditinggalkan di sana sendirian. Ternyata yang membuat kekacauan adalah Zan. Zan menyerang kantor polisi untuk mencari fragment api yang dibawa oleh Christine. Karena sebelumnya Zan telah melihat Kai saat sedang menyerahkan fragment api kepada Christine. Sementara Jenny yang melihat langsung peristiwa tersebut, ia mencoba bersembunyi. Sedangkan Zan masih sibuk baku tembak dengan polisi. Di tempat Christine, dia didatangi oleh seorang wanita cantik yang bernama Naksan. Naksan merupakan salah satu anggota kepolisian di sana. Namun Christine malah mencekiknya karena ia mengira kalau Naksan adalah musuh. Kemudian Naksan mengajaknya untuk menyelamatkan diri. Sebelum pergi, Christine akan mencari fragment api yang disita sebelumnya. Mendengar hal itu, raut wajah Naksan seketika langsung berubah. Karena sebenarnya Naksan adalah pemilik Wulogam. Dia mempunyai kekuatan memindahkan raganya kepada siapa saja. Dan dipinjamlah tubuh seorang anggota polisi itu untuk mencari fragment api yang ada pada Christine. Sementara Tommy yang mendengar kekacauan ini, ia langsung bergegas keluar dari ruangan introgasi. Namun saat keluar, tiba-tiba di depan pintu sudah ada Meg. Betapa kagetnya Tommy melihat hal itu. Dan Tommy pun ditangkap oleh Meg. Kemudian Christine bertemu dengan Zan. Dan disinilah pertarungan antara kedua wanita itu terjadi. Dan akhirnya Christine berhasil mengalahkan Zan karena dibantu oleh Jenny. Kemudian Christine dan Jenny mengambil fragment api di suatu ruangan. Saat sedang berjalan, mereka mendengar teriakan Tommy. Mereka pun langsung datang ke tempat sumber suara itu. Dimana di sana Tommy sudah disandra oleh Meg. Dia meminta untuk menukar Tommy dengan fragment api itu. Lalu Christine melemparkan tas kepada Meg. Saat itu juga, Frank yang sudah dimasuki raga naksan datang ke sana. Meg kemudian menyuruh Zan untuk mengambil tas itu. Ternyata isi tas itu kosong. Hingga membuat Meg sangat marah dan menyuruh Zan mengambil fragment itu di tangan Jenny. Spontan Jenny membuka fragment itu dan masuklah fragment api ke dalam tubuh Jenny. Di sini Meg menyuruh naksan untuk merasuki tubuh Christine. Christine yang sudah dirasuki oleh naksan lalu bergabung ke dalam kelompok Meg. Dia pun mengajak Jenny untuk bergabung bersamanya juga. Dimana kalau Jenny menolaknya, maka Tommy akan mati. Keesokan harinya, Zan bertemu dengan Six. Mengetahui Zan sudah tak seperti dulu lagi, Six diancam Zan untuk menyerah dan diajak bergabung dengan Meg. Zan juga mengatakan kalau Jenny, Tommy, dan Christine juga sudah bergabung dengan Meg. Saat itu pula, Zan memberikan Six sebuah ponsel agar nantinya komunikasi mereka bisa lebih mudah. Di tempat lain, Meg didatangi seorang wanita. Dia bernama Abel. Dia merupakan Wu yang menguasai fragment air. Abel datang ke tempat Meg untuk membawakan sebuah buku tentang alam gaib. Sedangkan di tempat Kai sudah ada Sin dan Six. Di sana Six menceritakan tentang pertemuannya dengan Zan. Mendengar hal itu, Sin mulai patah semangat untuk meneruskan misi ini. Dengan alasan kalau misi ini diteruskan, maka nyawa teman-teman mereka dalam bahaya. Tetapi Kai masih dalam pendiriannya. Dia akan membunuh Meg karena ini merupakan jalan takdir yang sudah digariskan untuknya. Saat itu pula, Kai masuk ke alam lain. Kali ini yang menemuinya bukan Ying, tetapi merupakan koki yang berkepala botak. Di sana koki botak menjelaskan tujuan Meg mengumpulkan para Wu. Mereka ingin menguasai dunia dan akan masuk ke tempat ini juga. Jika hal itu terjadi, maka musnahlah umat manusia yang hidup di bumi. Kemudian Meg menelpon Kai menggunakan ponsel yang diberikan oleh Zan kepada Six. Di telpon itu, Meg mengajak Kai untuk bergabung dengannya. Jika Kai menolaknya, maka teman-temannya akan mati. Namun Kai tetap teguh dengan pendiriannya. Selanjutnya, Kai dan Sin akan datang menyerang ke tempat Meg. Sedangkan Six akan menyiapkan pasukan gangsternya untuk membantu penyerangan ini. Setelah menelpon Kai, Meg mendatangi Jenny yang dikurung di dalam kontainer. Di sana, Meg mendengarkan rekaman percakapannya dengan Kai lewat telepon tadi kepada Jenny. Meg menghasut Jenny kalau Kai lebih mementingkan egonya ketimbang menyelamatkan teman-temannya. Namun saat itu, Jenny mempercayainya. Mungkin itu pilihan terbaik untuk mereka semua. Setelah Christine berhasil mengeluarkan naksan dari dalam tubuhnya, dia ditelepon oleh Kai dan menyuruhnya untuk terus mengawasi Meg. Singkat cerita, Six mengumpulkan semua anak buahnya dan mengajak mereka untuk menyerang Meg. Tetapi hal tak terduga terjadi. Ternyata semua anak buahnya sudah dihasut oleh Zan untuk bergabung ke kelompok Meg. Di sana, Zan malah menantang Six. Jika ingin anak buahnya kembali, maka habisilah dulunya Waku. Saat mereka bersiap akan bertarung dengan liciknya, Zan menembak kaki Six. Sementara Kai dan Sin mendatangi markas Meg. Dan tanpa basa-basi, mereka berdua pun menghabisi anak buah Meg satu persatu. Terima kasih telah menonton! Saat mereka sedang ditembaki dari ketinggian, tiba-tiba Jenny datang membantu mereka. Setelah mengalahkan semua anak buah Meg, Jenny meminta Kai untuk menyerah saja. Karena Meg merupakan orang yang sangat licik dan memiliki kekuatan super yang tak bisa dibunuh. Namun Kai menolaknya. Kai mengatakan tidak ada yang tidak mungkin. Dia juga memberitahu Jenny kalau kita punya mata-mata di sana. Karena Christine sudah bisa mengalahkan naksan di alam bawah sadarnya. Mendengarkan hal itu, Jenny menjadi semangat kembali. Dan mereka bertiga pun berdiskusi untuk langkah selanjutnya untuk membunuh Meg. Singkat cerita, Zan menelpon Kai menggunakan video call. Di sana, Zan memperlihatkan kepada Kai saat membunuh Six. Melihat ayah angkatnya dibunuh, hal itu membuat Kai terpukul dan sangat marah. Lalu Sin mencoba menenangkan Kai dan siap mendampingi Kai dalam melaksanakan misi balas dendam ini, walaupun nyawa taruhannya. Keesokan harinya, Kai dan Sin datang ke hutan. Di mana hutan itu menjadi tempat pertemuan mereka dengan Meg. Meg memandu mereka dengan menggunakan HT. Sebenarnya, Meg melakukan semua ini hanya untuk bertemu dengan anak dan istrinya yang sudah mati ratusan tahun yang lalu. Dan Meg berencana akan menguasai dunia bersama keluarganya. Sebelum memberikan semua prakmen kepada Meg, Kai memintanya untuk menyembuhkan luka Tommy terlebih dahulu. Meg pun menyetujuinya. Dengan kekuatannya, Meg menyembuhkan luka Tommy yang parah seperti semula. Sekarang giliran Meg meminta prakmen itu. Hal ini membuat Kai bimbang. Di satu sisi, Kai ingin menyelamatkan nyawa sahabat-sahabatnya. Di sisi lain, jika Kai mengabulkan permintaan Meg, maka dunia ini akan berakhir. Dan akhirnya Kai memilih mengabulkan permintaan Meg dan memasukkan semua prakmen ke dalam tubuh Tommy. Ketika semua prakmen sudah terkumpul, maka semua akan masuk ke dimensi lain. Kemudian secara otomatis, prakmen itu terkumpul satu persatu ke tangan Kai. Karena dia yang memiliki prakmen seribu biksu. Setelah semuanya terkumpul, maka gerbang ke dunia nyata dan dunia gaib akan terbuka. Gerbang itu merupakan gerbang untuk menjadi penguasa dunia. Lalu Meg mencoba masuk ke gerbang itu. Kai dan sahabat-sahabatnya mencoba mencegah Meg, namun semua itu tidaklah mudah. Mereka semua sudah dihadang oleh anak buah Meg, dan disinilah pertempuran terjadi. Akhirnya, Kai dan sahabatnya berhasil mengalahkan semua anak buah Meg. Kemudian Kai masuk ke gerbang itu untuk mencari Meg, dan menyuruh para sahabatnya untuk kembali. Meg pun berhasil menemui anak dan istrinya yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Sementara Kai juga berhasil masuk ke dalam dunia Meg berada. Malam harinya ketika Meg sedang melakukan ritualnya, dia mempunyai firasat kalau Kai sedang mengikutinya. Kemudian saat itu juga, Meg mencari keberadaan Kai. Saat mereka bertemu, terjadilah perkelahian yang dimenangkan oleh Kai. Kai menusuk Meg dengan pisau yang dulu diberikan siks untuknya. Pisau itu berhasil menembus jantung Meg, hingga membuat nyawanya melayang. Melihat suaminya terbunuh, istri Meg mencoba membalasnya, namun hal itu sia-sia. Ketika Kai akan membunuh istri Meg, anaknya memohon kepada Kai agar tidak membunuh ibunya. Mendengarkan apa yang diucapkan anak Meg, Kai merasa tersentuh dan meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, Kai kembali berkumpul dengan para sahabatnya. Mereka merayakan kemenangannya di bar milik Jenny. Saat acara sedang berlangsung, Sin keluar untuk menemui Christine. Christine sengaja tidak mau masuk ke bar itu karena dia ingin cepat pergi dari kota itu. Di dalam bar, Kai melihat Jenny sedang ngobrol dengan seorang pria. Kemudian Kai melihat foto bahwa pada saat Six sedang bertemu dengan Zam, pria itu ada di sana. Di saat yang bersamaan, Ying datang menemuinya dan mengatakan bahwa tugas Kai belum berakhir. Karena Kai ditakdirkan untuk membunuh para wu lainnya. Dan film pun selesai. Oke lur, sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. SG Movie pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.